Nah Faris, biasanya nih kalau libur atau cuti bersama lebaran seperti ini, warga Jakarta ini agak lengang nih di ibu kota karena mereka biasanya tuh pada jalan-jalan keluar kota. Nah apakah dengan sepinya ibu kota ini berdampak kepada polusi udara di Jakarta yang mungkin menjadi lebih bersih begitu Faris? Betul, makanya kita langsung tanyain nih. Langsung tanyaan. Dengan pekan kita Adi Mulia yang sudah berada di tengah kota Jakarta akan melaporkan bagaimana situasi atau kondisi udara di kota Jakarta saat sepi ini nih di libur Idlata ya? Dalam beberapa hari terakhir. Adi selamat pagi. Silahkan dengan laporan Anda Adi. Selamat pagi Faris, Yasmin dan juga pemirsa bisa. Ya, untuk hari ini memang udara di Jakarta tergolong cukup baik. Ini juga berkaitan dengan data dari situs IQR yang menyampaikan jika peringkat udara di Jakarta ini turun dari sebelumnya terburuk pertama kemudian kedua. Nah, kali ini peringkat udara ini turun menjadi ke-26 yang mana ini merupakan kabar yang baik yang menghampiri warga Jakarta dan juga sekitarnya. Jadi, suka cita Idul Adha tidak hanya menyelimuti bagi kaum muslimin yang merayakan tetapi juga bagi kota Jakarta di mana udara akibat dari Idul Adha dampaknya sangat amat baik bagi udara yang ada di Jakarta. Nah, dampak ini memang berkaitan erat dengan liburnya para masyarakat Jakarta dari rutinitas bekerja, liburnya juga para pekerja-pekerja kantoran yang tidak berangkat ke kantor. Ini juga menambah udara di Jakarta khususnya menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan dengan tidak adanya kendaraan-kendaraan atau berkurangnya kendaraan-kendaraan yang berlalu lintas di tengah kota Jakarta berkenaan dengan liburan Hari Idul Adha. Begitu Faris, Yasmin. Bagaimana di situasi lalu lintas untuk di hari ini? Kalau kemarin kan memang lengang sepi ya, Yasmin dan Adhi. Mungkin sekarang lebih ramai ya, Faris. Iya, kalau kita lihat seperti apa saat ini di hari Jumat ini, H1 Idul Adha dan juga Anda mungkin bisa menggambarkan bagaimana udara yang segar di DKI Jakarta. Apakah lebih segar untuk dihirup atau seperti apa, Adhi? Ya baik Faris dan juga pemirsa, memang kendaraan-kendaraan di Jakarta kali ini di tempat kami menggabarkan, tempatnya di bundaran HI, tergolong cukup ramai dan sudah dipadati oleh pelalu lintas yang mulai berlalu lalang di tengah kota Jakarta. Dan kedaraan di sini memang begitu ramai dan berkaitan dengan udara-udara yang tadi Anda tanyakan, di sini tempat kami menggabarkan tergolong sangat bagus untuk dihirup, terasa lebih tenang dan juga tidak seperti pada biasanya sebelum Hari Raya Idul Adha. Ini juga membawa kebaikan bagi masyarakat Jakarta dampak dari Idul Adha kali ini. Faris, begitu. Baik, terima kasih Adhi Mulya menggabarkan langsung dari bundaran HI Jakarta. Ini diharapkan polusi udara di Jakarta ini akan semakin membaik ke depannya dan semakin bersih udara di Jakarta ya Faris? Betul, berarti kita harus menggunakan kendaraan mungkin yang ramah lingkungan atau mengurangi juga penggunaan kendaraan bisa memakai transportasi umum. Laginya sekarang juga sudah enak transportasi umum. Betul. Terima kasih.